Viral Edi Rahmayadi nyaris diamuk masa, marah-marah usai nonton bola di Aceh. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, hampir diamuk penonton usai pertandingan Persiraja Banda Aceh dan PSMS. Peristiwa itu terjadi di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada Sabtu 9 November 2023 malam. Diketahui, hal itu berawal dari Edi yang mendatangi manajemen Persiraja setelah mendapatkan kabar pemain PSMS dilempari botol. Edi sempat meminta pertanggung jawaban manajemen Persiraja atas peristiwa itu. Tampaknya ia berbicara dengan nada tinggi dengan beberapa orang di bagian depan stadion. Main bola ya main bola, pemain jangan diganggu, teriak Edi selepas pertandingan di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Sabtu malam dikutip dari serambinyus.com. Hal itu pun membuat pendukung Persiraja yang saat itu memang sudah berkumpul di tempat tersulut emosi melihat Edi marah-marah. Mereka pun terlibat dorong-dorongan sambil meneriaki ke arah Edi. Kondisi pun menjadi tidak kondusif. Polisi langsung mengamankan Edi ke mobilnya untuk segera meninggalkan stadion. Tak lama, penonton yang ditenangkan oleh manajemen Persiraja itu meninggalkan stadion satu per satu. Sebagai informasi, kekesalan penonton sampai ada aksi pelemparan botol berawal dari dianulirnya gol Persiraja oleh Wasid lantaran dianggap offside. Penonton yang melihat potongan video siaran langsung merasa pemain pencetak gol dalam posisi onside. Kekecewaan itu pun semakin parah saat gelandang Persiraja Muammar diberi kartu merah.